Hai semua para penggila catur kembali lagi di channel mesin catur bersama saya Bang Kemal kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bangke untuk video kali ini saya akan memberikan lima biji jebakan catur gambit raja yang akan membuat kalian memahami teknik catur mematikan tak usah berbahasa banci langsung saja kita gelar karpet merah eh salah maksudnya kita gelar papan catur Yoah Beset Mang gambit raja bermula dari pion E4 pion E5 dan kalian mengorbankan pion ke F4 meski ini pembukaan yang agak berisiko karena raja kalian akan terancam oleh menteri lawan tapi jika kita tahu apa yang harus dilakukan ini akan membuat lawan masuk dalam jebakan Batman yang kita ciptakan Mari kita masuk pada jebakan Batman yang pertama kalau hitam langsung membawa menteri ke H4 mudah saja untuk menangkalnya kita hanya mendorong pion ke G3 dan raja kalian pasti selamat kali ini kita akan membahas bagaimana jika hitam menerima pengorbanan pion yang kita sodorkan pion makan pion respon terbaik dari putih adalah mengembangkan kuda ke F3 untuk menjaga petak H4 dari serangan menteri hitam akan menanggapi dengan langkah dasar pion G5 melindungi pion yang akan diserang sekaligus dengan langkah lanjutan pion terus didorong menyerang kuda yang sedang menjaga petak H4 tentunya dengan tujuan membuat menteri bisa melakukan ancaman terhadap raja itulah kenapa kebanyakan pecatur enggan menggunakan pembukaan yang sangat berisiko ini tapi saya akan menunjukkan bagaimana cara memainkan pembukaan ini secara efektif kita tak usah takut dengan ancaman mengerikan di sayap raja kalian lanjutkan saja dengan langkah kuda C3 sebab kita akan membuat jebakan licik hingga lawan tanpa sadar akan masuk dalam jebakan Batman yang kita rancang hitam pasti tergoda dan mendorong pion menyerang kuda bawa kuda ke E5 menteri akan menyerang raja skat di posisi ini kita gak usah panik ya guys halangi saja dengan pion pion makan pion kita jangan ambil balik embat saja pion G4 dengan menteri jika hitam mengadu menteri semuanya akan baik-baik saja mengingat pengembangan perwira kita jauh lebih bagus dari lawan karena perwira hitam masih berada pada posnya masing-masing tapi bagaimana jika hitam memiliki langkah yang lebih kuat pion ke G2 jauh lebih powerful sebab menteri makan menteri akan dibalas pion sikat benteng dan menteri terlahir kembali hitam pasti merasa sudah di atas angin karena kini unggul satu benteng akan tetapi hitam akan berhadapan dengan serangan balik yang sangat berbahaya menteri melangkah ke H5 mengancam skagmat di F7 apa yang bisa hitam lakukan untuk mencegah kematian rajanya kuda ke H6 tidak akan mengubah apapun mengingat pion D4 akan membuat kuda terancam oleh gajah maka dari itu hitam memiliki langkah yang lebih baik gajah naik ke E7 memberi ruang pelarian untuk raja karena kalau menteri ambil pion raja bisa lari ke D8 lah terus putih harus gimana bang hitam kan udah dapet benteng kalah dong bang jadinya tenang neng santui aja kita jangan mengambil pion dengan menteri tapi kita ambil pion dengan kuda hitam akan membalas kuda serang menteri dan berharap menteri kabur dari tekanan kuda kuda putih akan tewas dicocol raja jangan panik dulu ya guys bawa saja kuda ke D6 double skak kalau raja menghindar ke F8 tentunya akan skagmat maka raja bergerak ke D8 kita jangan melakukan skag sebum dengan kuda ya guys sebab ada cara yang lebih menyakitkan membuat raja hitam tewas korbankan saja menteri ke E8 memaksa benteng mengambil menteri dan kita akan mengakhiri permainan dengan sangat cantik kuda jamping ke F7 skagmat kita lanjut ke jebakan kedua variasi berikut ini juga akan sangat fantastis masih dengan pembukaan yang sama pion E4 pion E5 pion F4 pion makan kuda F3 pion D5 kita akan memainkan gajah ke C4 sebenarnya ini adalah langkah yang pernah dimainkan oleh Paul Morty sebuah senjata rahasia yang sangat mematikan karena dari langkah lanjutan ini putih seakan tak peduli dengan apa yang akan terjadi di sayap raja setelah pion maju menyerang kuda putih membiarkan kuda diserang pion putih memilih rokade pendek tentunya lawan akan sangat kegirangan setengah hidup sebab mendapatkan kuda secara cuma-cuma pion sikat kuda cuekin aja bawa kuda keluar kandang ke C3 biarkan hitam menghancurkan pertahanan raja hitam pasti akan bertambah girang dengan semua ini pion ambil pion kemudian coba tebak langkah apa yang akan putih ambil boom gajah mengambil pion skak raja ambil gajah benteng ambil pion kembali skak kalau raja menghindar ke E8 menteri akan mengejar raja naik ke E7 menteri lari ke E5 skak mat maka dari itu kita menghalangi dengan kuda lalu pion maju menekan kuda gajah coba membantu menteri surfing ke H5 skak raja mundur pion sikat kuda menyerang gajah gajah menyerang balik benteng menteri menyerang raja raja mingser ke E1 pion skak raja E7 dan kuda D5 skak mat kita masuk ke jebakan ketiga dua partai sebelumnya hitam menerima gambit yang ditawarkan bagaimana jika hitam cuek dan tak peduli dengan pion yang dikorbankan biasanya hitam akan memperkuat pion E5 dengan pion D6 atau kuda C6 pada posisi ini kebanyakan kuda yang menjadi pilihan untuk melindungi E5 dan kalian harus menjawab dengan kuda F3 menekan E5 dua kali lalu pion lindungi pion gajah C4 kuda F6 pion D3 memasuki langkah kelima kebanyakan yang memegang buah hitam akan memainkan gajah G4 karena terlihat sangat menguntungkan buat hitam pada awalnya akan tetapi sebenarnya bisa menjadi bumerang buat hitam sendiri putih rokade gajah E7 kuda C3 sejauh ini kita lihat semua hanya langkah-langkah umum yang dimainkan kita gak usah khawatir ya guys dengan gajah yang sedang membayangi menteri karena kita bisa saja mengusir dengan pion H3 memaksa hitam melakukan pertukaran hitam tentu saja akan menjampingkan kuda ke D4 melakukan serangan memanfaatkan piningan terhadap menteri yang pastinya hitam telah masuk ke dalam jurang yang sudah kita persiapkan karena setelah pion ambil pion pion ambil balik dan kita sambut dengan kombinasi mematikan gajah sikat pion skak raja membalas kuda cocok pion kembali skak raja mundur ke G8 kuda pukul gajah kuda pukul balik menteri kembang kuda kuda ambil pion dan menteri ambil raja skak mat kita beralih ke jebakan keempat ini adalah jebakan yang paling indah yang akan kita saksikan karena dimainkan dalam permainan catur buta alias bermain tanpa melihat partai ini diambil dari permainan Yohanesu Kentort salah satu pemain terkuat pada zamannya hitam menolak gambit yang ditawarkan pion dimainkan kuda F3 kuda C6 gajah C4 lalu kuda F6 kuda C3 gajah G4 pion D3 lalu gajah E7 putih rokade dan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya kuda jamping ke D4 yang kini kita ketahui adalah sebuah langkah keliru maka kali ini kita memainkan kuda H5 mencari cara lain untuk menekan pion F4 namun putih membalas dengan langkah brutal pion makan kuda makan dan kuda ambil kuda membiarkan menteri dicocol gajah kembali hitam telah masuk ke dalam perangkap jahat tanpa sadar gajah sikat pion skak membuat raja hanya bisa menghindar ke F8 gajah embat kuda open skak gajah menghalangi lalu putih kembali membuat pengorbanan gila benteng sikat gajah skak pion sikat balik gajah sikat raja kembali skak raja naik ke E7 kuda mengejar raja naik lagi ke E6 gajah terus memburu raja terpaksamakan kuda yang pahit setelah pion C3 langkah apapun yang diambil hitam raja pasti akan tewas semisal gajah kabur menghindari benteng diselesaikan dengan cantik gajah F4 skak mat dan kita masuk pada jebakan terakhir permainan ini dimainkan oleh hitam dengan elorating 2700an jadi jebakan ini bisa berhasil bahkan saat melawan level yang lebih tinggi dari kita kita sudah lihat sebelumnya putih membiarkan hitam mengorbankan kuda kali ini putih memainkan langkah yang lebih solid menteri ambil pion inilah kompensasi dari pengorbanan yang dilakukan karena kita lihat disini putih memiliki benteng dan menteri di file F yang sudah siap sedia menggempur pertahanan raja hitam itulah kenapa kebanyakan pemain membawa gajah ke H6 melindungi pion serta menghambat pergerakan menteri dan benteng yang sangat membahayakan lalu putih pion D4 menguasai petak tengah sekaligus membuka jalan buat gajah menekan pion F43 kali tentu saja hitam bisa mengambil opsi langkah apapun tapi kuda C6 adalah langkah umum dan alami mengancam pion D4 dan disini sekali lagi putih membuat langkah biasa yang seolah-olah tidak sedang membuat jebakan Batman kuda lompat ke C3 membiarkan kuda mengambil pion sekalian menyerang menteri dibalas dengan langkah yang bikin shock gajah timpapion, skak, raja ambil gajah, menteri ambil raja kembali skak raja mingser ke G7, gajah makan, gajah makan, benteng makan sambil mengancam skakmat di F7 kuda menghalangi sembari menyerang menteri menteri menghindar ke G5, skak, raja lari ke F7 benteng F1 menambah tekanan, langkah pasrah menteri E7 lalu benteng sikat kuda, skak, raja mundur kuda maju menyerang menteri, menteri kabur sambil makan anak meski hitam munggul satu perwira, tapi disini putih memiliki langkah mematikan dalam dua kali geberakan apakah kalian bisa menebak langkah itu, perhatikan dengan seksama dan pelajari ya, langkah itu adalah benteng F8, skak benteng makan kuda C7, skakmat demikianlah 5 biji jebakan gambit raja yang bisa kalian terapkan pada teman atau sahabat kalian karena orang bijak pernah berkata sahabat itu seperti tali kutang yang terikat erat meninggalkan bekas yang renggang gampang terlepas sampai jumpa pada trik catur lainnya di channel ini bye bye